klik klik test keren micnya menggema keren boleh berdiri kok pak boleh berdiri kok selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua yang lagi lapar makan yang belum mandi nanti mandi pagi-pagi sekali saya ditelepon oleh bu Siti Aisyah dia bilang cepetan ke kampus padahal pagi-pagi itu saya sedang mandi dan belum dandan jadi saya ke kampus ini dandan dulu jadi saya make up-an setelah itu saya pakai minyak rambut yang harganya 300 ribu ke atas jadi saya datang ke kampus ini dalam keadaan pede karena saya merasa kalau diantara semua dosen itu saya yang paling ganteng tapi ternyata tapi ternyata setelah sampai di kampus ini kemudian saya didudukkan di depan anda semua saya berdampingan dengan sebelah kiri kanan saya Pak Abduh sebelah kiri saya Pak Said kalau tahu begitu saya nggak usah dandan saya pasti lebih ganteng dari kedua mereka ini kalau disitu kan enak tuh Pak Bizian sama Bunita enak serahsia kalau saya sama Bang Said jauh men jauh itu saya kenapa saya minta pembicara keempat biar saya bisa Allah-Allah Bang Said itu itu fungsinya baik saya agak sedikit serius sebenarnya saya dilarang serius loh saya bicara di depan anda semua ini dilarang serius jadi saya nggak bakalan serius-serius amat tapi akan saya serius sedikit sebentar saja itu masalah jurnal jadi kebetulan saya ini editor in chief atau ketuanya orang-orang yang mengurus jurnal jadi kalau kalian dengar oh itu pengurus jurnal jangan bangga dulu karena ada ketuanya di depan anda semua oke di jurnal itu kalau website Alip Lam tadi yang ditampilkan itu dikelola oleh Bang Said dan itu kalian bebas menulis apa saja kalian mau nulis sesuka hati kalian mau nulis tentang surat dari pacar kalian mau nulis tentang si dia yang lagi galau merindukan kalian atau kalian yang sedang merindukan dia terserah kalian mau menulis ide gila segila apapun terserah kalian mau nulis nomor berapa baju kalian terserah kalian mau menulis tentang pacar kalian jadi copet di pasar aimel terserah karena itu tidak ada batasan selama dia mengikuti etika penulisan yaitu tidak melanggar sarah tidak menfitnah sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Said dan kalian disana nulislah sebanyak-banyaknya itu kayak nih ayah tuh jadi dia serial ceritanya serial dimulai dari pergi ke sawah setelah itu merek pupuknya apa nyebar pupuk gitu itu bagus itu bagus artinya dia mampu untuk membahasakan apa yang dia lihat itu makanya dalam literasi ini saya ingin sedikit serius ada tiga istilah dalam literasi itu ya saya ingin sedikit serius sebenarnya saya dilarang serius tapi saya agak serius biar ada biar tidak guyonan semua isinya ada istilahnya literasi ada illiterasi dan ada unliterasi wih kan langsung serius semuanya kan berarti saya mampu menyihir kalian semua jadi serius semua begitu kan kalau literasi anda mampu membaca anda mampu memahami dan anda mampu menganalisis peristiwa yang terjadi itu literasi berarti anda itu betul-betul melihat sesuatu itu dengan pengetahuan wih keren bahasa saya ya pengetahuan kemudian yang kedua ada istilahnya illiterasi anda mampu membaca sesuatu tetapi anda tidak mampu memahaminya dengan baik ada orang yang membaca buku dia mampu membaca abjadnya dia tahu susunan katanya dia tahu tapi dia tidak mampu memahami buku itu itu namanya illiterate kalau unliterate itu pilihan kosa kata ketiga yang ditunjukkan kepada orang yang tidak pernah sekolah dan tidak bisa membaca sama sekali jadi dia tidak bisa membaca sama sekali jadi mahasiswa itu seharusnya berada di tingkat paling atas yang mampu memahami mampu membaca sekaligus mampu mereflexikan dan menulis apa yang dipahami itu seharusnya mahasiswa itu ada pada tingkatan itu seharusnya tapi masih banyak mahasiswa yang belum nulis apalagi di kelas saya itu masih banyak itu jadi ketika saya masuk dicatat ya mahasiswanya Pak Yusri hari Jumat itu ketika saya masuk panas-panas dari Mas Bagi itu hand body sudah 2 botol selama 2 bulan ini habis dari Mas Bagi hiasan blok itu biar saya tetap kelihatan putih ketika saya masuk yang saya temukan adalah yang pria-pria sedang apa hp-nya melihat hp-nya tapi hp-nya tidak normal seperti ini tapi dibalik paham kan berarti main game kan ya Mobile Legends itu harus main begini tidak bisa begini kemudian yang cewek-cewek saya lihat sedang bedak pakai bedak gitu asik dandan lihat dirinya di apa di cermin itu saya cantik ya saya cantik ya cantik kalau dilihat pakai sedotan dari atas monas setelah itu saya perhatikan cuma beberapa anak yang nulis tapi syukur masih ada yang nulis di kelas saya untung saja di kelas saya itu ada syafirin kalau gak ada syafirin sama ni ayah itu waduh malu saya gak ada yang nulis di kelas saya itu untung saja dua orang itu masih ada itu ya setidaknya mereka mendapatkan keberkahan lah dari saya itu kalau website alipelam itu kalian menulis apa saja boleh apapun boleh ukuran pecik kalian analisis mereknya apa harganya berapa boleh ditulis di situ bahkan Amitolib itu pagi-pagi sudah nulis puisi jam hari sudah nulis tentang lebah dan madu itu dia skripnya tentang lebah nulisnya juga tentang lebah hidupnya juga bersama lebah boleh kalian mau nulis apa saja di website alipelam itu boleh tapi ada yang namanya sama apa namanya serupa tapi tidak sama ini kalau dalam kaedah tafsir namanya lapas-lapas yang serupa tapi tidak sama tau kan kalau saya ustad kan tau ya tau ya nah kalau yang website alipelam kalian bebas mau nulis apa saja kalau di jurnal alipelam itu kalian ditentukan tema-temanya apa yang harus ditulis tidak sembarangan jadi kalau misalnya di jurnal alipelam itu kalian harus menulis tentang islamic studies and humanities misalnya kayak kemarin itu banyak artikel-artikel yang terlibat misalnya artikelnya bu Asia itu tentang cinta rabiah adawiyah jadi dia meneliti secara mendalam dan itu sumber-sumbernya jelas jadi tidak asal tulis-tulis saja kalau disitu harus jelas dan harus ada minimal kosa katanya 6000 karakter kemudian EYD harus jelas mana kata yang harus dimiringkan itu harus jelas saking detailnya yang namanya jurnal alipelam beda dengan website alipelam yang gak ada detailnya salah yang apa namanya yang kurang detailnya sama sekali kalau jurnal itu dia detail sama sekali mulai dari nanti setelah itu tulisannya di upload setelah itu nanti di koreksi sama tim reviewer tim reviewer biasanya terdiri dari para profesor yang sudah atas-atas yang banyak gelarnya itu setelah itu nanti di cek lagi sama tim editor setelah itu di copy editing setelah itu baru di production jadi prosesnya sangat panjang itu bedanya jadi saya tidak mau lagi mendengar jadi berbeda ya jadi berbeda antara website alipelam dengan jurnal alipelam jadi saya tidak mau lagi mendengar Syafirin update status pagi-pagi bilang baca tulisan saya di jurnal alipelam padahal dia nulisnya di website alipelam itu bedanya dan website alipelam maupun jurnal alipelam bukan khusus untuk anak-anak IAT bukan bukan khusus untuk anak IAT tapi siapa saja yang ingin mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam hal tulis-menulis weh kayaknya diantara semua pemateri ini saya yang paling asik ya iya gak lumayan lumayan teput tangan dulu dong buat saya itu jadi berbeda antara jurnal kalau jurnal itu nanti wadahnya itu namanya OJS open journal system kalau yang website itu wadahnya wordpress jadi beda wadahnya jadi kalau yang di jurnal itu lebih teliti dan itu lebih rigid tapi kalau di website alipelam kalian menuangkan ide belajar menulis dan menulis itu bukan tentang apa bukan tentang teoritis bukan kalau website itu tentang apa saja dan itu mudah kalau kalian mau jangan mempersulit jadi tulis aja apa yang harus saya tulis pak ya itu kalimat apa yang harus saya tulis itu itu yang harus ditulis jadi kadang-kadang itu banyak mahasiswa yang apa ya yang kalau disuruh nulis di website alipelam itu susah pak abdu jadi susah dia kira-kira kendala terberatnya itu apa pak karena mereka itu belum apa ya belum punya ide kadang-kadang gitu kan idenya masih kosong atau mungkin ketika dia pegang laptop pacarnya whatsapp ya serius pacarnya whatsapp karena begini teman-teman karena kalau kalian sudah terbiasa menulis nanti kalian kalau tulisannya bagus itu akan memiliki nama dan kalian kalau sudah memiliki nama itu gampang nulis sedikit saja itu akan jadi terkenal akan jadi terkenal nulis sedikit aja sepatah kata aja itu akan jadi petuah bagi orang itu pak mario teguh itu punya kata-kata sedikit saja tapi mampu menyihir orang itu karena dia punya nama sama seperti kalau kalian nerima surat dari pacar kalian yang bilang i love you kalian senangnya minta maaf itu senangnya luar biasa masha'allahu akbar senangnya itu ketika kalian baca surat i love you dari pacar kalian tapi kalau kalian terima surat kata-katanya sama persis i love you tapi penulisnya bukan pacar kalian tapi pak abdu bukan masha'allahu akbar kalian cerita na'udzubillah min zalik beda sisi ustaznya keluar iya iya itu maksud saya jadi beda jadi kalau kalian sudah punya nama sebagai penulis orang itu akan orang itu akan percaya orang itu akan tertihir oleh kata-kata kalian wah saya paling panjang ini pak jadi begitu ya jadi antara website itu website yang dikelola bang Said yaitu Alif Lam itu berbeda dengan jurnal kalau jurnal itu nanti registrasinya berbeda kalau website ini juga berbeda dan jurnal Alif Lam dan website Alif Lam itu untuk semua mahasiswa bukan untuk jurusan IAT doang oke begitu pak abdu terima kasih kawan-kawan oke oke tepuk tangan untuk mentor kita ya jadi itu adalah sedikit pengenalan tentang step selanjutnya dari benih yang dan Terima kasih.